Nah disini nanti untuk teman-teman yang peserta nomor 2 sampai dengan peserta nomor 4 Ini adalah dikatakan memang lolos passing grade tapi tidak bisa mengisi formasi Dikarenakan apa? Dikarenakan kalah perengkingan ya Apakah disini nanti P4 ini nanti bisa naik menjadi P1 ketika P3K Crew 2023 dibuka? Baiklah sewasuanya nantinya pelamar umum juga akan bisa mendaftar P3K Crew 2023 Dan disini kita akan membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya Yaitu dari Ibu Indah Oktriani SPD yang mana beliau bertanya Inilah Pak barangkali Bapak mengetahui bagaimana untuk P3K 2023 untuk guru yang telah lolos passing grade 2022 Ini nanti kira-kira bagaimana? Nah kita asumsikan ini adalah seperti ini analoginya Misalkan disini ada sama-sama pelamar umum ya ketika itu melakukan pendaftaran dan bisa memilih formasi Dikarenakan formasinya hanya ada satu maka disini yang lolos dan mengisi formasi hanya satu Yang satunya disini lolos passing grade namun dia tidak mendapatkan penempatan dengan status P Kalau misalkan kita buka untuk daftarnya ini adalah seperti ini misalkan Yaitu sama-sama P4 kemudian disini yang mengisi formasi hanya satu Dikarenakan formasinya hanya ada satu sehingga Tiga orang yang status P lolos passing grade ini kalah perenkingan Ini nanti kira-kira kedepannya bagaimana? Nah pada pikir ikut ini kita akan memaparkan yaitu penentuan prioritas P3K guru 2023 yang secara resmi Yang nanti akan tetap digunakan sebagai dasar penentuan untuk P1, P2, P3 dan juga P4 Nah kira-kira dari pelamar umum yang lolos P3K naik ke prioritas 1 ataukah tidak Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya sebelumnya disini tertanggal 23 Maret Sebenarnya Prof Nulu itu pernah menyampaikan bahwasannya seleksi P3K guru 2023 Ini nanti tetap memakai peremen PAN-RB ya Nomor 20 tahun 2023 yang mana nanti tetap akan ada P1, P2, P3 dan juga P4 Nah disini nanti dari peremen PAN-RB ini apakah dari teman-teman yang pelamar umum lolos passing grade Nanti bisa menjadi P1 di tahun 2023 ini Meskipun disini nanti disampaikan oleh Prof Nulu bahwasannya akan ada revisi untuk juknisnya dari KPD Buristek Seperti itu nanti hanya akan ada penyesuaian terkait tentang petunjuk teknis yang mengatur untuk catu NBK Untuk teman-teman P2, P3 yang dulunya tidak bisa resume atau yang bisa resume namun TP ya statusnya Atau tidak mendapatkan penempatan Kemudian tertanggal 24 Mei 2023 ini adalah juga disampaikan lagi oleh Prof Nulu bahwasannya nanti tetap disini akan menggunakan regulasi lama Yaitu peremen PAN-RB nomor 20 tahun 2023 yang disini nanti akan fokus kepada P1 Nah seperti yang kita ketip disini tetap menggunakan peremen PAN-RB yang lama Dan disini nanti dikatakan merupakan langkah terakhir ya Yaitu tahun terakhir menggunakan regulasi status prioritas dan juga pelamar umum tersebut Jadi nanti di tahun 2023 akan tetap berlaku yaitu untuk P1, P2, P3 dan juga P4 atau pelamar umum Dan sebelum disini kita nanti menjawab pertanyaan dari Ibu Indah Oktriani Yaitu apakah nanti yang lulus PG dari pelamar umum di tahun 2022 akan otomatis bisa menjadi P1 di tahun 2023 Maralah disini kita cek kembali Jadi menurut dari peremen PAN-RB nomor 20 tahun 2023 Disini nantikan dari pelamar itu membuat akun SSCSN atau login ke akun SSCISN masing-masing Nah dengan kita login disini nanti akan diambil dari data dapodik dan juga Dukcapil Maka berikutnya setelah otomatis akan dideteksi ya Apakah kita itu masuk dalam kategori P1 Apakah kita ini adalah masuk ke P2 Ataukah kita nanti akan masuk ke P3 Ataukah nanti kita akan masuk ke dalam kategori P4 atau pelamar umum Nah berikutnya disini kita buka kembali Yang dimasuk dengan P1 atau prioritas 1 itu siapa Berdasarkan dari peremen PAN-RB nomor 20 tahun 2022 Yang nanti akan tetap digunakan di tahun 2023 Yaitu untuk P1 atau pelamar prioritas 1 yang di tahun 2023 ini tinggal menunggu penempatan saja Ini adalah mereka yang sudah lulus passing grade dari hasil seleksi P3K Guru tahun 2021 Jadi sangat jelas untuk yang menjadi P1 nanti Ini adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade hasil seleksi 2021 Jadi kalau misalkan hasil lulus seleksi 2022 Apakah yang lulus passing grade nanti masuk P1 Ini saya rasa tidak mungkin ya Nah disini sudah tentukan Ini adalah dari P1 Ini adalah terdiri dari teman-teman Entah itu dari THK2 Kemudian Guru Sekolah Negeri Lulusan PPG maupun juga Guru Swasta Sedangkan untuk P2 Ini adalah dari THK2 Kemudian P3 dari Guru Sekolah Negeri Masa Kerja Lebih dari 3 tahun Kemudian pelamar umum atau P4 Ini nanti adalah dari Guru Sekolah Negeri Masa Kerja Kurang dari 3 tahun Kemudian dari Guru Swasta dan juga dari lulusan PPG Sehingga kalau misalkan teman-teman dari pelamar umum disini sudah bersaing ya Sudah bersaing untuk memperbutuhkan formasi Kalau misalkan kita kalah peranking kan Maka meskipun kita ini statusnya P atau lulus passing grade Ini nanti tidak mungkin kita akan masuk kesini Dikarenakan sudah jelas untuk P1 itulah hasil seleksi 2021 ya Bukan 2022 Nah kemudian disini kita coba buka untuk anak logi yang lain Nah disini seperti yang kita ketahui bahwa Untuk aturan seleksi P3K Guru tahun 2022 Ini adalah untuk yang pelamar umum Ini menggunakan mekanisme yang sama Yaitu teman-teman itu kan disini Ada passing grade ya Dari masing-masing seleksi kompetensi Jadi untuk teman-teman pelamar umum Itu ketika melakukan pendaftaran dan memilih formasi pelamar umum Kemudian kita ikut seleksi Maka disini ada passing grade yang harus dipenuhi Kemudian untuk kita lulus ini kita ada dua perseratan Yaitu yang pertama itu adalah lolos PQ Yang kedua kita harus mendapatkan nilai yang tertinggi ya Untuk memperbutuhkan formasi tersebut Nah kalau misalkan kita tidak dapat nilai tertinggi Meskipun kita lolos passing grade Itu kira-kira bagaimana ke depannya Nah misalkan adalah contohnya seperti ini Nah misalkan ini contohnya Yaitu di pemerintah Kota Madiun Itu kan kemarin membuka formasi untuk pelamar umum ya Misalkan disini adalah untuk Guru TIK Yang ditempatkan di SMP Nah di Guru TIK di SMP ini Untuk penempatan disini Disini untuk formasinya ini hanya satu ya Jadi formasi yang dibuka ini hanya satu Kemudian disini ada tiga pendaftar Ada tiga pendaftar kan Nah disini yang lolos passing grade itu ada dua Yaitu yang peserta nomor satu dan juga peserta nomor dua Untuk peserta nomor tiga disini TL ya Atau tidak lolos Nah disini sama-sama dari P4 Atau sama-sama dari pelamar umum Nah dalam aturannya seleksi kompetensi untuk pelamar umum Itu kan disana syaratnya itu harus lolos passing grade Itu yang pertama Kemudian yang kedua Itu harus mendapatkan peringkat terbaik ya Untuk memburukkan formasi ini Sehingga disini meskipun dari keduanya Dari P4 ini Peserta nomor satu dan juga nomor dua Ini sama-sama lolos passing grade Maka untuk mengisi formasi disini Ini adalah diambilkan dari peserta yang mendapatkan nilai paling tinggi ya Jadi P1 P garis mereng L ini adalah dia itu lulus ya teman-teman Kemudian untuk P tidak ada L nya ini tidak lulus Nah disini kalau misalkan kita lihat Ini kan totalnya nilainya banyak yang paling atas ya Yang lulus ini 514 Kemudian yang peserta nomor dua Ini lulus passing grade Ini adalah 479 Jadi disini nanti tidak lulus ya Peserta nomor dua Kemudian analogi yang kedua Inilah contohnya juga Yaitu manakala disini Ada guru penjahas orkes ya Di pemerintah kota Madion Yang mana disini yang lolos Ini kalau misalkan kita lihat Ini ada 4 orang Maka disini yang diambil Untuk mengisi formasi adalah Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi Kebetulan beliau ini mendapatkan Afirmasi sertifikat pendidik ya teman-teman Ini ada keterangan afirmasi A Nah disini nanti Untuk teman-teman yang peserta nomor dua Sampai dengan peserta nomor empat Ini adalah dikatakan Memang lolos passing grade Tapi tidak bisa mengisi formasi Dikaren apa? Dikarenakan kalah perengkingan ya Apakah disini nanti P4 Ini nanti bisa naik menjadi P1 Ketika P3K crew 2023 dibuka Ini saya rasa adalah tidak mungkin ya Dikarenakan dalam permainan PNP Ini sudah diatur bahwa Status P1 yang menyandang Itulah syaratnya mereka tuh Lulus passing grade-nya Itu di tahun 2021 Bukan di 2022 ini ya Kemudian nasib kita Nanti bagaimana untuk P4? Ya nanti ketika kita login Nanti kita tetap terdeteksi Sebagai P4 ya Kalau misalkan nanti kita Tidak lulus bagaimana? Kalau misalkan tidak lulus Di tahun ini Nanti kita akan memasuki era Yaitu sistem seleksi baru ya Nah inilah dengan marketplace Nah silahkan cek video Di kartu video ini Untuk penjelasan lebih lanjut Terkait tentang sistem seleksi Tahun 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton See ya